Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di hamster famdumai channel nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang efek diberikannya hamster setiap hari sayur-sayuran oke kali ini saya akan bahas tentang efek dari memberikannya sayur-sayuran pada hamster nah seperti yang kita ketahui hamster memang hewan omnivora, hewan pemakan segalanya ya tetapi di sini hamster mempunyai pakan-pakan yang bisa dimakan oleh hamster dan juga tidak bisa dimakan oleh hamster karena itu akan membahayakan kesehatan si hamster nah di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman ya pakan yang bisa dimakan oleh hamster itu adalah pakan sayur-sayuran sayur-sayuran juga tidak semua jenis sayur-sayuran ya teman-teman bisa diberikan kepada hamster tetapi pakan yang paling utama adalah biji-bijian nah sudah sering sekali saya bahas di video-video saya sebelum-sebelumnya itu saya sudah menjelaskan pakan utama hamster adalah biji-bijian dan sayur-sayuran adalah pakan cemilan saja nah jadi di sini saya akan bahas tentang efek dari memberikan sayuran kepada hamster setiap hari dalam jangka panjang seperti yang kita ketahui hamster itu makan dua kali sehari ya saya memberikan hamster makan pagi dan malam saja dan pakan yang saya berikan kepada hamster itu adalah biji-bijian sayur-sayuran saya sudah pernah berulang kali mengatakan hanya seminggu dua atau tiga kali saja nah apa jadinya kalau saya memberikan makanan hamster setiap hari adalah sayur-sayuran efeknya adalah yang pertama si hamster itu bisa yang terkena diare ya apalagi teman-teman memberikan sayuran yang mengandung banyak air dan yang kedua itu kandangnya bisa menjadi bau karena si hamster sering kencing nah yang ketiga ini yang sangat-sangat penting ya yang ketiga tubuh hamster itu akan mengurus ataupun memanjang itu tidak bagus untuk si hamster sendiri karena kenapa? karena sayur-sayuran itu tidak mencukupi gizi untuk si hamster nah contohnya ini saya akan berikan contoh kepada teman-teman ya ini contoh yang saya berikan pakanan biji-bijian setiap hari nah badannya itu akan membulat ya seperti ini oke teman-teman bisa lihat ya nah untuk sirian anakan itu dia akan bulat juga ini tandanya si hamster tersebut nah kebetulan ini hari dimana saya memberikan pakan sayur-sayuran ya toge ini saya berikan ya dan juga diselingi sama biji-bijian yang saya sudah kasih tadi saya dimakan ya teman-teman bisa lihat ada biji-bijian di situ nah jadi perbedaannya adalah kalau teman-teman memberikan hamster tersebut makan sayuran setiap hari tubuh dari hamster itu akan kurus memanjang teman-teman jadi dia tidak sehat seperti itu karena kekurangan gizi karena pakan yang diberikan adalah sayur-sayuran dimana sayur-sayuran itu cuma cemilan saja jadi gizinya tidak tercukupi dan juga akan tidak bagus dilihat ya ini perutnya ini akan lurus perut si sirian kalau sering dikasih sayuran itu akan kurus teman-teman nah itu dia efek dari memberikan sayur-sayuran setiap hari kepada hamster apalagi hamster winter white itu akan nampak sekali teman-teman pada saat teman-teman berikan makanan sayur-sayuran itu akan nampak sekali kurusnya berbeda beda dengan ini ini bisa teman-teman lihat bulat ya bulat sirian juga seperti ini yang anakan bulat itu tandanya gizi ataupun makanan tercukupi setiap harinya ini teman-teman nah itu tadi dia efek dari pemberian sayuran setiap hari kepada hamster tidak boleh ya teman-teman berikan hamster makanan itu sayur-sayuran setiap hari karena ada tiga efek tadi seperti yang saya katakan hamster itu akan terkena diare seringnya kencing dan mengakibatkan kandang bau yang ketiga itu postur tubuh hamster itu tidak bagus terlihat kurus dan cekin nah bagi teman-teman yang masih ada lagi tambahan bisa komen di kolom komentar oke cukup sekian video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh